Halo teman-teman, balik lagi di channel VyGaming. Jadi hari ini kita akan mencoba bermain game baru buatan Muntun, yaitu Sweet Crossing Snack.io. Jadi game ini merupakan game cacing kayak dulu yang sempat viral, cuman yang sekarang buatan Muntun ini versinya lebih HD dan lebih unyu guys ya karakternya. Nah kalau kita lihat di settingan, disini juga sudah support HFR guys, sudah HD tentunya guys ya, dan ada bahasa Indonesia juga. Kemudian ada banyak karakter yang bisa teman-teman pakai disini, ada karakter dan skinnya juga loh ya kan. Untuk mendapatkannya masih gratis semua guys, tidak ada pembelian di in-game-nya, sepertinya game ini bukan game pay to in juga. Jadi teman-teman bisa mendapatkannya semua dengan menonton iklan guys. Jadi kita bisa mendapatkan hadiah-hadiah, fragment untuk mendapatkan skin atau mendapatkan karakternya dengan menonton iklan. Jadi Muntun mendapatkan uang dari iklan di aplikasi doang ya. Jadi kita nggak bisa top up diamond atau segala macam disini, dan disini saya udah mendapatkan si bingo guys ya. Ini kalau nggak salah ikan paus guys. Ikan paus ya, bukan ikan hiu ya. Oke lah let's go guys ya, kita langsung mulai aja. Nah ini seperti game cacing biasanya sih guys. Jadi kalau saya lihat disini, ini kayaknya game offline, bukan game online sih ya. Karena nggak mungkin online sih. Soalnya tampilan game ini juga masih sederhana banget gitu loh. Dan seperti biasa lah, ini ada buff-buffnya guys ya. Radius berburu makanan lebih besar kalau dapat magnet guys. Cuman yang saya... Eh, gila langsung ketabrak dong. Cuman anehnya kenapa Muntun bikin game seperti ini guys. Mungkin untuk menghibur kalian kali guys ya, yang suka lost trick, gara-gara ketemu publik yang sering nge-troll ya kan. Teman-teman bisa mainin game ini guys, untuk menghilangkan stress gitu ya. Oke ini buff-nya guys ya, 5 kali berat tumbuh lebih lama dan lebih besar ya. Ini sepatunya movement speed, tambah movement speed ya. Ini ada apa lagi nih? Vision lebih luas kalau kita dapat yang ini nih. Yang kaca pembesar guys. Kalau ini cepat ya, kalau kita dapat yang kayak tanda listrik itu cepat gitu. Cepat apanya ya? Oh mungkin manuvernya kali ya. Waktu kita belok-beloknya lebih cepat gitu ya. Ya lumayan lah tampilannya HD sih guys ya. Cuman disini banyak sekali warna-warnanya gitu loh. Agak bingung jadinya. Warnanya tuh banyak banget gitu loh. Dan disini saya pakai ekor yang ini guys. Yang minuman guys, minuman boba ini. Wih, kita dapat banyak kill guys. Kita akan top global kan guys ya. Nah, kira-kira siapa yang udah mainin game ini? Kalian udah mencapai skor berapa guys? Ayo, silahkan berikan komentar kalian di bawah guys. Nah, jadi sebenarnya game ini game santuy sih guys ya. Game-game untuk menghabiskan waktu gitu guys ya. Misalkan teman-teman udah males mau push rank ya kan? Ketemu publik-publik kontra yang suka nge-troll. Anjay, langsung main game ini aja udah mengelepas stress guys. Dan karakternya juga lucu-lucu disini. Teman-teman juga bisa cari skin-skin lainnya gitu loh untuk dipakai ya kan? Nah, lumayan lah. Lumayan bagus tampilannya guys dibanding game ular yang kemarin yang viral ya. Kalau game ular yang kemarin yang viral kan agak simple tampilannya. Nah, kalau ini yang versi lebih HD-nya sih. Good job lah, Muntun. Bikinin game seperti kayak gitu. Untuk menghibur para player Mobile Legends yang udah lost trick gitu ya kan? Yang udah putus asa mau push rank. Sepertinya ini kita nggak lawan player disini. Ini semua bot saya yakin 100%. Ini bot sih. Kayak game cacing kemarin juga lawannya bot semua guys. Cuman ada beberapa game cacing yang lawan player ada juga. Cuman ini kerasa banget bukan player. Kalau player mainnya nggak kayak gitu guys. Kalau player mainnya udah pro guys. Sebego-bego-nya mereka main cacing bakal udah pro gak nabrak-nabrak gitu loh. Lihat. Dari tadi kita ditabrak-nabrak kayak gitu. Ini bot semua guys. Memangnya nggak masalah lah. Untuk melepas stress kita mainin game ini ya kan? Santai. Ngopi ya kan? Sambil main game cacing buatan nuntun. Sekalian kita nyari-nyari fragment karakternya sama fragment skinnya. Ada satu skin epic guys ya. Yang di karakter ayam atau... Itu ya. Kayaknya karakter ayam atau pingguin itu yang pertama guys. Itu ada satu skin epic yang fragmentnya harus dicari banyak banget. Sampai 200 fragment disini. Dan mungkin game ini masih dalam pengembangan juga sih. Bakalan nanti di update lagi sih game ini ya. Seperti kayak gamenya Mobile Legends Adventure itu ya. Cuman kalau lebih seru ini karakternya dibikin karakter Mobile Legends nih. Yang versi chubby-nya guys. Jangan kayak karakter binatang kayak gitu loh. Kalau bisa, muntun. Ya kan? Bikin karakter pake karakter Mobile Legends tapi yang versi chubby gitu loh. Misalkan ada alukat ya kan? Makan coklat. Lama-lama gemuk badannya guys ya. Oke kita akan top global kan guys ya. Kita lihat berapa skor terbanyak yang bisa kita kumpulkan disini. Dan ini mungkin membutuhkan waktu yang sangat lama. Mungkin saya akan skip-skip aja. Di video ini guys. Supaya nggak terlalu lama videonya guys. Ini sih gampang lezit banget sih. Karena kita lawannya bot sih guys. Oke kita udah 2.500.000 disini guys. Kita akan melihat berapa skor tertinggi yang mampu kita dapetin. Sebenernya gabut banget sih saya mainin game ini guys ya. Tapi nggak apa-apa lah. Banyak yang ngesuruh review bang. Review game barunya Muntun katanya. Dan game ini juga udah dinotize di game-nya Mobile Legends gitu loh. Udah lah kita coba aja sekalian guys ya. Mungkin buat temen-temen yang malas mau download penasaran. Seperti apa sih gameplaynya? Nah ini seperti kayak gitu guys ya. Ini adalah game pembunuh waktu sebenernya guys ya. Untuk mendapatkan skor yang tinggi ya butuh waktu yang banyak gitu loh. Apalagi kalau karakter kita, cacing kita semakin gede. Dilambat jalannya guys. Percepat aja lah. Kalau kita percepat nanti kurang skor kita guys. Kalau kita nose terus gitu loh. Kurangnya banyak guys. Kalau kita nose terus tuh. Lihat ada merah-merahnya tuh guys. Nah ini ada. Aduh. Itu ada skin epic guys. Tadi ada skin epic guys ya. Keren tuh skin epicnya. Saya pengen dapetin itu tuh. Fragmen skin epicnya guys. Cuman harus ngumpulkan 200 fragment. Banyak banget. Coba bisa dibeli. Langsung kita dapetin. Cuman game ini masih belum pay to win ya kan. Belum ada in-game purchase-nya. Untuk mendapatkannya ya harus ini. Mainin ya. Main. Kemudian buka ini. Peti hartanya. Dengan cara nonton iklan ya kan. Sudah kita lanjut lagi guys. Turun lagi ini ke 1.04.000 guys. Saya skip lagi nih kayaknya nih guys ya. Sambil kita... Ngumpulkan skornya guys. Kita skip-skip. Biar tidak kelamaan. Biar tidak bosen juga teman-teman. Lihat gameplay seperti kayak gitu. Apa faedahnya anjir. Gakak ada faedahnya. Cuman ini seru banget buat menghabiskan waktu aja sih game ini guys ya. Buat teman-teman yang malas main Mobile Legends. Yaudah lah main game ini aja lah. Kalian have fun juga lah. Seru-seruannya aja. Tapi lebih seru lagi kalau bisa online. Bisa mabar ya kan. Mungkin bisa lah ya. Untung. Bikinin game ini bisa mabar dengan teman-teman. Jadi kita bisa main satu squad gitu loh. Kita bisa main satu tim berlima lawan orang lain. gitu loh. Kita jebak-jebak ini player lain. Nah itu baru seru sih sebenarnya ya. Sebenarnya kayak gitu. Kita bisa mabar berlima misalkan. Di satu mapnya ada isi sekitar berapa puluh orang. Kemudian dikasih waktunya. Misalkan satu match dikasih waktu 10 menit. Siapa yang menang gitu. Siapa yang mendapatkan skor tinggi yang dia menang gitu loh. Itu seru sih. Gak kayak multiplayer online gitu. Battle Arena. Moba juga jadinya ya kan. Gak enak loh. Satu juta empat terus loh guys. Sudah lah kita fokus main dulu. Cari skor dulu guys ya. Three days later. Oke guys. Kita udah tembus 5.800.000 guys. Sekian lama. Kita fokus main disini. Bosen banget ya kan. Liatin cacing ikan paus ini. Kita akan tembuskan 6 juta guys ya. 6 juta udah kita stop aja guys ya. Gak mampu saya. Gila duduk berjam-jam disini cuman buat mainin cacing gitu loh. Untuk mendapatkan top global sih. Gak ada riddle botnya lagi. Ya. Bikin riddle botnya juga dong muntun. Jadi game ini masih perlu banyak update ya. Dibikin riddle botnya biar kita bisa banding-bandingkan dengan player lain. Mereka dapet berapa skornya. Biar makin semangat mainnya gitu loh. Kalau gak ada riddle bot kan gak seru gitu loh. Kita dapet skor tinggi tinggi juga gak ada yang tau gitu loh. Gak bisa pamer. Oke bentar lagi 6 juta guys. Nah itu tuh skin epic guys. Keren tuh skin epic. Sampai jumpa. Terima kasih. 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 Terima kasih.